Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukai sahabat dan pemirsa Semoga Selalu sihat dan tetap semangat Oke di video kali ini Saya akan membuat Tutorial ramuan ajaib Perekat Untuk nyulder Untuk nyulder Lokam Beberapa jenis lokam untuk nyulder Baterai Untuk nyulder apapun Super lengket Dan bagaimana caranya Dan apa rahasianya Langsung saja kita buktikan Ingat Like dan subscribe itu gratis Selamat menonton Sebelum kita lanjutkan Ini holder soldier Yang kemarin kita tutorialkan Yang multifungsi Bisa untuk merokok Dan bisa untuk holder soldier Dan ini Kita akan Menyulder logam-logam Apakah bisa lengket Ini untuk Misalnya Stenless Atau sindok Kita coba dulu Tanpa Ramuannya dulu Kita coba langsung Tanpa Ramuan apapun Kita coba Apakah bisa lengket Sebelumnya kita ngopi dulu Biar pres Kita ngopi dulu Biar maju petani kopi Indonesia Mantap Oke Sebelum kita pakai ramuannya Kita coba dulu Ini kalau baterai Ini kalau baterai Begini Baterai litium Di soldier Apakah bisa Ya Lengketnya kurang Lengketnya kurang ya Kita coba Untuk Sendok Stenless Apakah Lengket Kalau ini tidak lengket Sama sekali ya Tidak lengket Sama sekali Tuh Kita coba Pakai Gunting Misalnya Sama saja Tidak mau lengket Tidak mau lengket Kita coba pakai Pisau cutter Apakah lengket Tidak lengket ya Oke Apa rahasianya Kita butuhkan dulu Ini tempatnya Rahasianya Adalah ini Ini adalah Citrit Asit Ya Citrit Asit Ini bisa dibeli Di warung-warung Atau Di Pasar Juga banyak Ya tempat toko plastik Harganya Rp1.500 Kita tuangkan Sedikit Sekitar Sedikit saja ya Biar awet Kita campurkan Air secukupnya Air sedikit saja Kita pakai Air sedikit Ya Segitu saja Oke Selanjutnya Kita gunakan Korek kuping Atau Cotton bud Nah Begini saja Kita teteskan Disini Apakah bisa lengket Kita teteskan Disini Langsung Kita Solder Sebentar Bentar Langsung Kita Solder Apakah Bisa Nempel Kita Solder Begini Oke Apakah Nempel Kuat Kuat Sekali Just Markotop Kita Tidak Kuat Ya Ini Terbukti Mantap Bukan Sekarang Kita Pakai Untuk Solder Baterai Baterai Kita Akan Coba Solder Pakai Baterai Litium Kita Tetesin Dulu Ya Kita Langsung Solder Apakah Nempel Sebentar Posisinya Belum Pas Oke Kita Korek Korek Apakah Lepas Top Markotop Kita Tambahkan Kabel Coba Kita Tambahkan Kabel Oke Langsung Kita Solder Mantap Kita Tarik Tarik Kokoh Sekali Dan Apakah Ini Nyambung Kesini Kita Tester Nanti Kalau Ada Pertanyaan Nanti Gimana Itu Alirannya Bisa Nyambung Nggak Kita Kita Tester Dan Kita Tester Dulu Nyambung Sekarang Disini Apakah Nyambung Mantap Ya Jadi Nyambung Jadi Dengan Ini Rahasia Ramuan Ini Asit Citrit 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 Asit Ini 1500 Ya Di Pasar Banyak Ya Mungkin Sekitar Paling Mahal 2000 Ya Ini Bisa Pake Ber Bulan Bulan Untuk Nyulder Apa Saja Bisa Dan Ini Kita Buktikan Tadi Nyambung Ya Jadi Jangan Khawatir Ini Tidak Dapat Mengantarkan Arus Listrik Oke Ini Terbukti Kuat Sekali Kita Tarik Tarik Mantap Sekarang Kita Coba Pake Pake Sindok Sindok Tadi kotor Bekas Yang Sudah Tidak Bisa Kita Tetes In Dulu Ini Stainless Sini Campuran Standless Kita Coba Dulu Bisa Bisa Nempel Juga Dan Kita Sampungkan Kabel Kita Sampungkan Kabel Dulu Kurang Kita Tambahkan Lagi Ya Bentar Oke Sudah Kita Tes Apakah Bisa Nyambung Apabila Untuk Mengantarkan Arus Yang Jelas Kita Tes Dulu Biar Sama Sama Paham Apakah Nyambung Nyambung Oke Akan Coba Pake Port Screen Pixel Yang Buat Pembersih Kamar Mandi Itu Di Teman Teman Kita Banyak Menggunakan Itu Coba Kita Coba Yang Warnanya Agak Biru Kalau Buat Ini Apakah Bisa Buat Sendok Kita Olesin Dulu Kalau Buat Sendok Apakah Bisa Pake Pembersih Kamar Mandi Atau Bisa 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 Nempel Tapi Kita Tes Dulu Kurang Kenceng Kita Ulang Lagi Ini Karena Bahannya Stainless Stainless Kalau Chrome Mungkin Bisa Karena ini bahan stainless Kita buktikan Reel apa adanya Nempel ya Dan kita Coba dulu apakah Pakai kabel Bentar Kita coba pakai kabel Apakah bisa mengantarkan Arus listrik sampai ke sindok Mengantarkan arus Masuknya Kita coba lagi Apakah Sampai ke sindok bisa Nyambung Bisa nyambung juga Ya bisa nyambung ya Jadi mau pakai Asit citrit boleh Citrit asit Citrit asit boleh Pakai Porcelain Atau Pixel untuk Cuci kloset boleh Hanya saja Perbedaannya tadi Kalau pakai Asit citrit Asit citrit Ya citrit asit Kalau pakai ini Hasilnya lebih bersih Ya Kotorannya lebih Bersih ya Dibanding dengan Tadi pakai Pakai Porcelain nih Bekas kotorannya Masih Ini Ya berbedaannya Disitu Jadi Kesimpulannya Ini Ramuan ini Kalau yang ini Murah ya Harganya ya Hanya Seribu lima ratus Sampai dua ribu rupiah Bisa untuk Dipakai Khusus Nyulder Bisa berbulan-bulan Ya dan ini Terbukti tadi Kekuatannya Kekuatannya Luar biasa Untuk nyambung-nyambung Baterai Atau untuk Elektronik Yang lainnya Boleh Jadi untuk Sejenis ini ACC Susah ya Ini pakai Yang asit Yang citrit asit Ya Kalau yang pakai Ini tadi Yang pakai Porcelain Atau Pixel Ya Biasa untuk Mencuci Kloset Gitu Atau lantai Porcelain Ini bedanya Dia agak kotor ya Bedanya Bekasnya agak kotor Tapi sama-sama kuat Ya Silahkan mencoba Mau yang pakai Seribu lima ratus Atau yang pakai Ada di rumah Pakai Porcelain Atau Sejenisnya Yang penting Untuk Pembersih Kloset Atau Porcelain Jadi Kesimpulannya Tadi Dua-duanya Bisa Dengan Rahasia Ini Jadi Kalau Menurut saya Pribadi Saya Pakai Ini Karena Apa Kalau yang pakai Ini Baunya Menyengat Baunya Sangat Menyengat Kalau pakai Ini Tidak Berbau Bedanya Disitu Jadi Menurut Pengalaman Saya Pribadi Lebih Aman Pakai Ini Soalnya Ini Tidak Berbau Kalau Ini Berbau Nyenat Paham Jadi Selanjutnya Terserah Anda Mau pakai Perbedaannya Saya Ulangin Yang Ini Tidak Berbau Ini Tidak Berbau Asap Tidak Berbau Kalau Ini Berbau Menyenat Karena Ini Porcelain Porcelain Itu Pembersih Kloset Atau Keramik Porcelain Yang kotor Kotor Itu Kamar Mandi Bedanya Disitu Terima Kasih Hanya Ini Saja Yang Kami Tutorialkan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Silahkan Mencoba Dan Ini Kita Buktikan Tadi Jadi Kalau Rekomendasi Saya Mending Pakai Yang Ini Kalau Untuk Nyuldan Elektronik Nyuldan Batray Atau Nyuldan Nyuldan Yang Lain Ya Untuk Nyamu Nyamu Kapel Yang Namanya Bahasa Elektronik Fluk Fluk Murah Ini Sangat Murah Sekali Ya Harga Rp1.500 Sampai Rp2.000 Dan Kelebihannya Tidak Menyengat Baunya Tidak Berbau Kalau Ini Berbau Ya Ini Kalau Perdi Di mata Ya Kadang-kadang Kalau Kita Nyuldan Ini Perdi Di mata Kalau Ini Aman Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Masih Ada Kekurangan Dan Tunggu Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh